Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya ingin membahas tentang arus listrik AC dan DC. Apa itu arus AC dan DC? AC adalah singkatan dari Alternating Karen. Dalam bahasa Indonesia disebut arus bolak-balik. Kenapa disebut arus bolak-balik? Karena memang sinyalnya itu dia bolak-balik seperti bentuk sinyal sinusiodai. Jadi nanti ada ke atas, terus turun lagi ke bawah, balik lagi ke atas, turun ke bawah dan seterusnya. Jadi dia bolak-balik antara ke atas, bawah dan seterusnya. Karena dia bolak-balik ini, dia tidak mengenal istilah kutub negatif atau kutub positif. Di dalam arus AC ini hanya mengenal istilah fasa, yaitu yang punya tegangan dan netral, yang tidak punya tegangan. Di Indonesia, listrik yang kita gunakan, yang dari PLN ini adalah memiliki arus AC. Nah, di setiap negara ini berbeda-beda ya. Kalau di Indonesia, ini AC-nya punya tegangannya adalah 220 volt. DC, singkatan dari Direct Current. Atau dalam bahasa Indonesia disebut arus searah. Jadi sinyalnya itu satu arah. Maka di sini ada kutub negatif dan ada kutub positif. Kenapa sih harus ada arus AC dan DC? Nah, jadi arus AC dan arus DC ini memiliki keuntungan dan kerugiannya masing-masing, sehingga mereka saling melengkapi. AC memiliki keunggulan adalah mudah untuk didistribusikan. Nah, jaringan PLN ini menggunakan AC, jadi dia ada pembangkit listrik, lalu didistribusikan ke rumah-rumah. Nah, dalam melakukan distribusi ini, dia bisa jarak jauh. Jadi, kita di Indonesia kenal istilah jaringan PLN Jawa-Bali. Jadi, dari Jawa sampai Bali, jauh sekali. Cara distribusinya biasanya dia menggunakan tegangan tinggi, jadi dari pembangkit listriknya, lalu dirubah menjadi tegangan tinggi, lalu nanti begitu mau mendekati perumahan, dia ditulungkan kembali menjadi 220 volt. Kemudian, keunggulan lain dari AC adalah dia mudah untuk dibangkitkan. Nah, ini alat untuk membangkitkan arus AC disebut dengan generator. DC memiliki keunggulan adalah mudah untuk disimpan. Jadi, arus DC kita bisa simpan ke media misalnya aki ataupun baterai. Nah, karena dia mudah untuk disimpan, maka dia juga mudah untuk dipindah-pindahkan. Dari mana sumber arus AC dan DC? AC tadi sudah saya sebutkan berasal dari generator. Prinsipnya ini adalah dengan memahamkan prinsip elektromagnetism. Jadi, ada dua kutub magna-magnet ditempatkan pada sebuah kumparan dengan lilitan konduktor. Nah, generator ini, jadi dia berputar. Nah, untuk berputar itu dia digerakkan oleh bermacam-macam. Misalnya dengan air. Nah, ini kalau dipembakai tisip tenaga air, dia digerakkan dengan air. Lalu, bisa juga dengan uap. Uap nanti akan menggerakkan turbin, turbin menggerakkan generator. Nah, uap ini bisa dihasilkan dari bermacam-macam. Jadi, bisa dari PLTU batubara, bisa dari PLTN tenaga lukir, bisa juga dengan tenaga panas bumi. Ada juga dengan angin. Dengan angin, jadi ada... Menggerakkan baling-baling, lalu baling-baling ini menggerakkan generator. Lalu, bisa juga dengan motor, bensin, ataupun diesel. Nah, untuk yang portable, biasanya menggunakan motor, bensin, ataupun diesel. Oke. Kalau untuk DC, ini dibangkitkan melalui reaksi kimia. Baik itu nanti kimia yang padat, ataupun kimia yang cair. Nah, proses ini disebut dengan elektrokimia. Apa manfaat arus AC dan DC? Nah, ini bisa digunakan berbagai macam peralatan listrik. Jadi, AC ini biasanya digunakan untuk peralatan dengan motor listrik. Misalnya, kipas angin, blender, dan lain sebagainya. Lalu, pemanas. Misalnya, setrika, open listrik, dan lain sebagainya. Untuk DC, biasanya digunakan untuk peralatan elektronika. Seperti TV, handphone, komputer, dan lain sebagainya. Nah, ada juga yang peralatannya ini bisa menggunakan AC ataupun DC. Seperti kayak AC, air conditioner. Air conditioner itu ada kompresor yang menggunakan DC, ada yang menggunakan AC. Jadi, kalau yang DC itu biasanya kalau air conditioner inverter itu menggunakan kompresor yang menggunakan arus DC. Bagaimana mengubah arus AC ke DC dan sebaliknya? Jadi, kita perlu suatu alat untuk merubah dari AC ke DC ataupun dari DC ke AC. Alat untuk merubah arus AC ke DC disebut dengan adapter. Sedangkan kalau dari DC ke AC itu disebutnya inverter. Peralatan elektronik yang ada di rumah itu biasanya kan tadi menggunakan DC. Nah, tapi kita menghubungkannya ke arus AC yang dari PLN. Nah, maka biasanya di dalam peralatan elektronik itu ada adapternya. Terus inverter ada di mana? Nah, misalnya yang paling umum ada di mobil. Mobil itu untuk menghidupkan AC. AC-nya menggunakan arus AC. Nah, maka biasanya ada inverternya. Semoga video singkat ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!